Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu kali ini kita mau ngobrol tentang bagaimana strategi penagihan bank ya jadi kalau bank itu kan bisnisnya selain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan deposito atau kira dia juga menyalurkan kredit ke masyarakat entah itu kredit modelnya model kerja kredit konsumtif KPR, kredit promotor atau mungkin kredit tanpa agunan jadi ada banyak jenis kredit yang disalurkan oleh bank tentu bank memiliki caranya atau strateginya sendiri dalam melakukan penagihan nah ini saya coba amati ya tapi ini hanya pengamatan secara umum jadi entah benar atau salah ya sebenarnya tergantung dari dibutuh bank masing-masing tapi secara umum biasanya strategi penagihan bank itu bisa digambarkan dengan nanti yang akan saya sampaikan ya seperti apa strateginya kita lanjutkan slide selanjutnya nah yang pertama strategi ini saya amati dibagi menjadi tiga tahapan yang pertama adalah ketika kreditnya masih lancar atau setidaknya sudah mulai batuk satu atau dua kali angsuran lah ya nah strategi ini yang dipakai biasanya si kolektor atau si tukang tagihnya itu masih sifatnya mengingatkan ya jadi dia masih baik dia masih ketika telpon atau ketika mendatangi debitur itu dia masih ramah masih sopan ya jadi dia ingetin pak bu utangnya untuk segera dibayar loh nah seperti itu karena ada kewajiban yang satu tempo seperti itu ya tidak terlalu menekan terus dia juga biasanya si penagih ini mengingatkan bahayanya kalau angsuran tidak dibayar contohnya seperti pak kalau nanti tidak terbayarkan ini nanti rumahnya bisa dilelang loh pak atau mungkin yang biasanya digunakan itu hati-hati loh pak nanti masuk ke daftar hitam bank Indonesia jadi kalau ngutang lagi kemungkinan tidak akan bisa mendapatkan hutang nah biasanya konsekuensi-konsekuensi itu yang disampaikan kepada si yang berhutang oleh si petugas pagi ya karena sifatnya masih mengingatkan jadi pressure-nya biasanya tidak terlalu ketat berbeda dengan case yang kedua case kedua itu kalau kreditnya sudah telat 3-5 bulan jadi si debitur atau yang berhutang ini kadang bayar kadang tidak nah itu mulai jengkel biasanya petugas bank nah biasanya sudah mulai tekan pak ayo bayar katanya kemarin janji mau bayar hari ini kok sampai sekarang belum ada dana yang masuk biasanya seperti itu dengan bahasa-bahasa yang agak tinggi dan menekan terus kemudian dia juga sudah mulai mungkin menerbitkan surat peringatan atau surat somasi kepada debitur jadi debitur mulai berpikir serius lah harapannya bahwa bank ini tidak tidak main-main ini serius ini karena biasanya muncul surat-surat peringatan atau kadang yang ekstrim biasanya rumahnya ditempel stiker atau bahkan disemprot seperti itu jadi hal-hal seperti itu biasanya terjadi ketika si yang berhutang atau si debitur itu mulai telat 3-5 bulan atau sudah tidak jelas lah bayar kadang-bayar kadang tidak seperti itu terus yang terakhir adalah ketika kreditnya sudah tidak dibayar atau sudah sudah hilang atau sudah susah dihubungi ada alasannya sudah macam-macam tidak jelas seperti itu nah biasanya kalau sudah di level ini bank akan mengalihkan penagihan itu kepada pihak debt collector biasanya seperti itu nah terus kemudian bahasa-bahasa yang dipakai itu adalah bahasa sudah bayar tengahkan atau saya jual asetnya seperti itu jadi sudah tidak model main somasi atau mungkin semprot dan sebagainya tidak tapi sudah kamu tidak selesaikan tengahkan ya sudah asetmu tak jual motormu tak sita sudah mobilmu lesa sita dan sebagainya jadi sudah levelnya sudah ibaratnya gimana caranya atau tidak hanya itu bisa terjual dengan penjualan jaminan kreditnya biasanya seperti itu nah itu tadi tiga tipikal atau strategi penagihan bank yang saya amati selama ini ya benar salah ya cuman nanti pegawai bank yang tahu atau tiap bank punya strateginya lebih detail ya pasti karena ini pengamatan dari luar saja tapi setidaknya kalau kita punya utang ya kayak apapun ya diusahakan untuk ditepati ya tepati untuk dilakukan pembayaran ya jadi agama pun kan utang itu kan dibawa sampai meninggal seperti itu ya nah itu saja dari saya mudah-mudahan bisa menambah informasi channel wasa anda terima kasih sudah menonton selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih